Intro Menteri Sosial RI, Tri Rispa hari ini memberikan penghargaan kepada Kapolda Sulsel, Wakapolda Sulsel di Reskrimsus beserta jajaran khususnya Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau di Reskrimsus Subdit Tindak Pidana Korupsi atau Tipit Kor, Polda Sulawesi Selatan atas perannya dalam penyelamatan keuangan negara terkait korupsi penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT COVID-19 tahun anggaran 2020 Dalam dugaan kasus korupsi penyaluran BPNT COVID-19 tersebut Polda Sulsel berhasil penyelamatkan keuangan negara senilai 20 miliar rupiah Penghargaan diberikan di Aula Mapaudang, Polda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecepatan Biringkadaya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Penyerahan penghargaan ini disaksikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Khafi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Serak serta para pejabat dilingkungan Kementerian Sosial Ada pun tersangka yang sudah ditetapkan berjumlah 14 orang yang berasal dari 3 kabupaten berbeda yakni Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng Ada pun saat ini masih ada 2 kabupaten atau kota yang menunggu hasil audit Bansos karena masih penyelidikan Jadi yang pertama saya memberikan apresiasi makanya dengan penghargaan dan saya sampaikan kita harus sampai bahwa karena mereka juga pasti tidak mudah baik saya sampai tapi mudah itu mudahnya yang bahwa itu tidak mudah nah datangan saksi dan setiap kabupaten itu pasti tidak mudah nah kita memberikan apresiasi nah saat ini sebuahnya kita sudah berjasama dengan polda-polda yang lain maupun kores-kores yang lain juga dengan pahaya yang lain jadi kesejaan-kesejaan juga kami berjasama untuk menangatkan kesalahan bantuan Sosial Bansos berharap apa yang dilakukan polda Sulsel bisa memberikan inspirasi oleh polda lainnya agar bisa lebih intens dalam mengusut tuntas kasus korupsi BPNT Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan